Intro Selamat datang di Manu Imanu Channel Sekarang kita akan membahas motor yang satu ini ya Intro 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 Ini adalah Suzuki GSXS Dimana basic dari motor ini adalah bermesin Satria EQ Injection Tapi tidak sama persis ya Hanya pasti ada satu perubahan ya Dimana ada beberapa perubahan yang tidak sama Daripada mesin Satria EQ Injection Suzuki GSXS150 ini juga mempunyai gembaran yaitu GSXR150 Berbedaannya R dan S itu apa? Kalau R itu memakai firing Sedangkan S dia memakai versi naked ya Motor ini sudah mengalami beberapa perubahan ya Diantaranya adalah sudah memakai sepedion tomahawk Lalu memakai handguard Bahan depan dan belakang itu sudah diganti dan dinaikan ukurannya Lalu untuk shock breakernya ini Ini masih memakai shock breaker yang versi original ya Yaitu masih teleskopik dengan tabung biasa Ini hanya sebuah variasi Jadi bukan upside down ya Lalu ini juga masih menggunakan yang Ini masih menggunakan kunci kontak biasa ya Lalu yang versi terkenal Itu sudah ada yang menggunakan kunci keeles Ada perbedaan pada sistem pengereman roda belakang Dimana Satria FU Injection sudah memakai kaliper Tokicho Sedangkan versi GSX nya malah memakai kaliper misin Mungkin hal ini untuk pemangkasan dana Sehingga studi GSX sanggup meraih pasar dengan harga yang lebih murah Dan lebih terjangkau untuk masyarakat ya Kaliper depannya masih sama seperti Satria FU Injection Dimana mereka memakai kaliper dari Bypre Bypre ini adalah anak buah perusahaan dari Prebo ya Nah untuk masalah mesin Motor ini sanggup menyemburkan tenaga Ya 19 Hp Dan itu adalah tenaga yang cukup besar Bagi motor 150 cc Dengan harga yang berarti murah ya Walaupun motor ini mempunyai gembaran Yaitu Suzuki GSX-R 150 Dan menggunakan mesin yang sama Namun lari dari mereka itu bisa berbeda ya Jadi lebih kencang di GSX-R daripada yang GSX-S Bentuk dari tanki GSX-S ini sangat proporsional sekali menurut saya Seperti ini lah harusnya Tanki-tanki untuk kelas motor sport 150 Jadi tidak ada aksen tambahan fiber yang bentuknya aneh-aneh yang menyerupai motor sport di kelas 250 ya Ada kelebihan pasti ada kekurangan Nah salah satu faktor kekurangan dari Suzuki GSX-S maupun Suzuki GSX-R adalah pada letak jok belakang Ini jok belakangnya sangat keras sekali ya dan sangat tidak nyaman Jadi kalau kamu dibonceng kan baik cuman maupun pacar itu ya Itu kalau naik di jok belakang dengan keadaan jarak jauh itu jangan pernah mau ya Karena ini sangat tidak nyaman sekali Kapasitas tanki ini 19 hingga 20 liter dan 1 liternya sanggup menempuh hingga 40 meter Jika kamu suka berpergian jauh atau kamu mempunyai pekerjaan tempat yang jauh Dan harus memenangkan dengan waktu waktu Aku menyarankan untuk mengambil yang seri GSX-S daripada seri yang GSX-R Kenapa? Karena official riding ini itu sangat nyaman sekali Dengan tinggiku yang 150 itu sangat terasa nyaman disini Tidak ada rasa peker-peker dan tidak terlalu menepuk disini ya Jangan kalau kita pakai GSX-R itu selain konsep yang lebih mundur menepuk Badan kita juga harus lebih rendah Kita restang ke posisi badan sukses ini ya Jadi sangat beker sekali untuk bagian honda sungguh Jangan untuk GSX-S ini nyaman Ada juga sebenarnya untuk pilihan opsi lain ya Kalau di honda itu mempunyai honda CB1 R dan Yamaha itu mempunyai Yamaha Fiction Namun untuk masalah harga itu GSX-S itu paling masuk akal ya Karena dengan harga yang sangat murah dan lebih murah daripada rival-rivalnya Kita mendapatkan tenaga yang lebih Walaupun hal itu harus dibayar dengan desain lampu depan Dimana tidak semua orang itu menyukai dengan desain seperti ini ya Tapi itu masalah selera Baik lagi kepada kalian semua Dengan motor standar motor ini sangat mudah sekali untuk menyentuh angka 13.000 RPM ya Ini tanpa rubahan apapun ya ini masing-masing Sangat mudah sekali ya Pada stang motor ini terdapat engine stop disini Dan ini ada tombol starter Lalu disini ada high beam dan low beam Terus disini ada lampu sen Disini ada klakson Dan terdapat pass beam Ada di bagian sini Ini ada pass beam nya ya Bentuk dari motor ini mempunyai garis-garis yang tajam ya Kita bisa lihat beberapa garis tajam ada dari sini Dan ini sangat terlihat menyatu dengan body ya Ini mempunyai satu garis tajam Disini juga strotnya ini juga memakai garis tajam Lalu Lalu Lampunya ini juga mengikuti garis-garis tajam Jadi bentuknya dari motor ini tuh Kalau terbayang tajam tajam gitu ya Salah satu kekurangan lainnya adalah Ini adalah plastik ya Bukan rangka Ataupun Apa gitu ya Ini adalah plastik yang Menyerupai bentuk seperti Deltabock ya Ini akan lebih bagus jika ini dihilangkan dan diganti dengan model yang lain ya Salah satu keunggulan yang juga dimiliki kompetitor lain itu adalah Si lampu seinnya ini Jadi ini lampu seinnya ini tidak mudah patah Kalau untuk kompetitor lain pasti sudah patah ya seperti ini Bagaimana impresi bergendara dengan motor ini Kita akan coba ajak dia untuk jalan-jalan Ikuti terus Manu-Imanu Channel Dan jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe Share juga ke semua metode sekalian Kita akan mencoba torsinya ya Mantap ya torsinya ya Untuk torsinya mantap Motornya sangat enteng sekali ya Jadi ini sangat lincah Posisi setang juga tidak pegel ya Sangat cocok buat motor touring ini Sekarang kita melewati jalan yang kasar ya ini ya Enak sekali ya motornya ini ya Sangat stabil dan manut ya ini motornya itu gampang gitu Aduh manut Kita akan coba remnya Oke Remnya enak ya Ya kalau motor cowok itu pasti stabil ya motor rem untuk masalah pengremannya ya Kita akan coba kira-kira ini gigi duanya itu Ini kan 13.000 RPM Kita akan coba gigi duanya itu bisa sampai berapa kilometer ya Oke 80 ya 80 itu untuk gigi dua 13.000 dan langsung kena limiter ya Ini adalah di bagian belakang UNS ya Kalau tadi itu bagian depan UNS Ini ada fakultas kedokteran disini Untuk posisi kaki tidak ada masalah ya Sangat amat nyaman Terlalu nyaman malahan Jadi ini emang kalau buat Turing-turing berjauh gitu Cocok-tocok ini Ini nyaman sekali untuk kaki tidak ada masalah Ya permasalah hanya ada pada subbreaker ya Kita akan keluar kampus sekarang Oke jadi segini dulu Untuk ulasan review dan test write nya Tentang GSX-150 ya Bagi yang sudah menonton Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke semua mesos kalian Dan saya tidak dibayar dan tidak divalidasi apapun oleh Suzuki ya Jadi ini murni tentang pendapat saya sendiri ya Oke sampai jumpa di lain waktu lagi Dan sampai jumpa di video berikutnya Ta-daa